BCP, ini apa warna-warna? Dari sebelah kiri, kanan, atau bagaimana? Tapi enak! Zaman kan duit anak wedo, uro, anak siji, lanang. Apakah zaman menginginkan anak lanang berdua menggolam, Mbak? Tergantung keinginannya sendiri. Ditinggalin yang aku bakalin, Mbak. Aku, Mbak Bapak, ya ditinggalin. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Bertemu, bertemu kembali dengan Dock Drang Entertainment. Kali ini Dock Drang Entertainment sengaja meliput daripada yang lain yaitu sepak bola Licek-licek balan Licek-licek abis ini bukan lagi amat custodinya yang diliput, tapi anak yang dibelakang itu anak yang dibelakang itu ada anaknya pemain bola juga di situ. Kalau yang besar-besar Jangan yang besar-besar itu. Sekarang yang kecil-kecil. Ini adalah budak dari Mas Matbus Tomi. Sepak bola balita. Dia sangat senang sekali karena anaknya yang kedua itu cewek-cewek yang sekarang adalah cowok. Alhamdulillah. Mas, mas. Eh, resepnya gaul anak lanang. Resepnya gaul anak lanang. Resepnya gaul anak lanang. Resepnya gaul anak lanang. Dari sebelah kiri kanan atau gimana? Tapi enak. Gitu ya. Jadi, kalau yang beruntunya anak cowok ya, anak lanang. Jadi, nanti langsung aja diboleh instagramnya Matbus Tomi. Ya, itu langsung di DM konsultasi. Mas, mas. Sebenarnya kalau dia nanti keluarnya cewek dia akan buat lagi cowok-cewek itu. Akhirnya muncullah ini alhamdulillah. Selamat ya, mas. Umur berapa mas Ibu Tomi? Satu. Sepuluh bulan. Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa-apa ya? Artinya apa mas? Anak Ibu Tomi ya. Anak Ibu Tomi takut. setelahnya si kena. Kenapa kan nge-kenek? Nah! Ini nge-kenek ke lu. Uh! Ini nge-kenek ke lu. Baat-baat di. Ah, itu tadi, saya sekelas dengan Matbus Tomi. Bukan Matbus Tomi lagi, dia sudah bosan. Sudah bosan, diang. Dan di belakang sana. Yuk. Oke, kita kemau. Ini, banyaknya anaknya. Eh, 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 eh. ini anaknya tutkaris julianto, suka sepak bola umurnya berapa umurnya 12 tahun 12 tahun, dia adalah anaknya mantan pemain timnas tutkaris julianto, semoga suka sepak bola jadi semoga besok seperti papa minggu terus dulu dong ini adalah anak-anak disini sekitaran komplek tentara komplek tentara masih setengah mainan disana ada para istri-istrinya pemain bola ini adalah salah satu andalan pemain ini adalah namanya siapa namanya? nazaro namanya nazaro pemain idola siapa nazaro? indro siswanto indro siswanto itu kalau yang di lokal indonesia kalau yang di dunia dunia siapa? club club? cristiano ronaldo oh cristiano ronaldo jadi cristiano ronaldo jadi cristiano ronaldo yang kayak gini oh my god langsung ring bang gitu ya ini adalah nazaro semoga nanti kalau sudah besar seperti indro siswanto dan cristiano ronaldo ya oke kayak gitu ya pemirsa semuanya yang pertama adalah ya pemain bola tidak boleh makan gorengan diperbanyak protein karbohidrat dikurangi jadi kayak gitu ya jangan banget gorengan protein juga banyak gitu ya atas dulu oke itu saja guys kita review-review dari anak-anak tadi ya disini juga ada ibu-ibu ibu BKK disini ya kita gimana? kita dateng apa enggak? gak apa-apa kita dateng aja gitu ya gitu dari kita kesini kita dateng apa enggak? saya malu wow udah kengin ayo go 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 hai maaf-maaf review sejenak dari para ibu-ibunya dari istri-istri suami pemain bola jadi ini kabut ini anak-anak anak-anak jangan lupa komen dan subscribe gitu ya sampai 1 juta sampai 1 juta biar nanti nanti halilintar sama mbak imbong kalah dengan kita guys gitu ya like ini video jangan 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 ini ini dari suami-sumai suami pemain bola mbak saya tanya sejenak saya tanya sejenak mbak orang-orang dook-dawok bosom malah anaknya orang popo ini dari anaknya juga dari anak anak siju tanang Apakah sama yang memungkinkan anak Ilanang jadi pemain bola mbak? Tergantung keinginannya sendiri. Ya ditinggalin ya aku bakalan mbak. Apa mbak bapak ya ditinggalin ya. Walaikulino. Jadi sebenernya jadi pemain bola itu. Jadi istrinya pemain bola itu gampang nilongsoi. Aku soalnya bojokku curhatkan aku. Apalagi kalau jauh ya. Yang pernah jauh ditinggal ini sama yang mbak. Sampai mencapai ini loh ya. Jadi ya para anak muda-muda semuanya. Kembangkan proses anda. Bahwa nanti suatu saat. Dulu gini saya cerita segitu tentang pre-review dari Ahmad Bustomi. Ahmad Bustomi itu pernah dipersema sama saya. Dipersema sama saya waktu itu satu kamar kalau nggak salah ya. Nah kita tanya gini mbak. Waktu samanya durung minta sama saya. Wuh. Ya jodoh lu ada. Ya jodoh lu ada. Ya jodoh lu ada. Tapi alhamdulillah cita-citanya Ahmad Bustomi sangat mulia. Dia sepak bola ingin menaikkan haji kedua orang tua. Gitu ya mbak. Akhirnya tercapai ya. Alhamdulillah. Jadi semua pemain masih muda. Jangan terus kalian bergadang. Jangan terus kalian melengkungi. Yoh. Cita-cita kalian ya. Proses bukan protes. Oke. Gitu ya guys. Ikuti dulu. Tidur kalau itu. Bersama kami di Doki Reng. Eta Tegundak. Brother Ram. Wahitu itu udah lho. Tonton takah. Tonton takah bercuti. Aku waktu. Tonton lagi. Tonton! Dadadadadoh! Tonton! 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 Terima kasih.